Halo kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan Ana Mimin Zed yang paling cewadaw di channel kesayangan bokap nyokap kalian, Cinema Zed Nah pada perjumpaan kita nih kali ini gengs, Mimin Zed bakal ngelanjutin film yang udah kalian pastinya demen dan rungguin banget Film tentang kehidupan gelap dari para superhero selain Avenger So gak usah deh kita berlama-lama deh bacotnya ya, langsung aja kita masuk ke alur film dari The Boys episode keempat Check out! Adegan pertama di film ini adalah Frenzy yang sedang nyimeng dan mendatangi Kimiko yang berada di bawah meja sedang menonton berita Stormfront Frenzy menanyakan serta berkata geng bahwa itu bukan salah dari Kimiko kalau adiknya ini meninggal Kimiko yang lagi sedih tiba-tiba kaget gitu aja ketika Frenzy langsung main nyosor aja Sedangkan di menara vault, Homelander terus-menerus overthinking nih dan melihat berita Stormfront yang mendapatkan spotlight Seusai menonton, Homelander langsung terbang ke suatu tempat dan masuk ke rumah tersebut yang ternyata Adalah Madeline Loh, bukannya Madeline udah modern ya? Terus, Madeline ini langsung menyosorkan jarinya ke Homelander dan langsung ngeos dah tuh orang Di lain tempat cuy, Butcher sedang berjalan di sebuah tembok bela Sungkawa dan bertemu dengan Grace Mallory Grace menanyai tentang progres dari pembunuhan Rainer dan Butcher menemui sedikit jalan buntu di kasus tersebut Grace pun lalu memberikannya sebuah berkas yang berisi poster dari Liberty dan alamat rumahnya Serta Mallory ini mengaku bahwa Grace Mallory sudah menemukan lokasi dari Becca atau Rebecca Mantan istri Butcher Homelander yang sedang bersama Madeline sedang menonton TV bersama nih Homelander yang cukup stres langsung curhat ke Madeline soal dirinya yang gak suka dengan posisi Stormfront sekarang Homelander juga menyadarkan kepalanya ke Madeline anjing Homelander yang lagi enak-enak nih tiba-tiba kaget karena Madeline ini berubah menjadi seorang pria Dan ternyata geng, pria ini adalah pria yang di season pertama yang kalau kalian ingat Dia itu menyamar sebagai seorang cewek terus enak-enak kepada seorang general atau apalah Diam-diam mau juga nih brengsek Di markas vote, Butcher dan MM sedang berdiskusi Butcher berniat untuk menjemput Becca MM ragu akan hal itu dan takut kalau Butcher nanti tidak kembali lagi geng Nah Butcher yang berjanji akan kembali lagi Akhirnya menyuruh MM untuk mencari superhero aja yang bernama Liberty Di gedung vote, Starlight di dalam lift bersama Homelander Dan Homelander tiba-tiba langsung mencekik Starlight begitu aja Dan mencoba untuk menusuknya menggunakan tangan gelut dah lu gelut Starlight membela diri dengan dalih nih geng bahwa ia sekarang sudah tidak bersama Hui Dan akhirnya Homelander yang mendengar itu melepaskannya Di pusat komunikasi vote, Black Noir datang menemui seseorang Dan ternyata maksud kedatangan Black Noir adalah untuk meminta mbak-mbak telkom ini Untuk mencarikan yang namanya William Butcher Seusai ketegangan tersebut, Starlight bertemu dengan Hui di taman Mereka berdua membicarakan tentang senyawa V Dan lagi anak-anak mereka berdua ngobrol, MM pun menelponnya dan mengajak Hui untuk mencari informasi tentang Liberty Hui yang akan pergi meninggalkan Starlight Tiba-tiba melihat Starlight sedih dan langsung memeluknya Dan akhirnya Hui pun mengajak Starlight untuk ikut dengan dirinya Hui mencoba merayu MM hingga akhirnya MM luluh dan memperbolehkan Starlight untuk ikut dengan mereka Di gedung vote, A-Train melihat rivalnya yang bernama Shockwave ini tiba-tiba ada di gedung A-Train langsung protes deh dia ke Ashley Dan Homelander tiba-tiba datang serta berkata bahwa A-Train ini sudah dipecat dari The Seven A-Train yang gak terima dengan hal tersebut akhirnya marah-marah ke Homelander Tetapi Homelander malah membalikan perkataannya dan berkata bahwa ia sudah tahu tentang masalah jantungnya ini Di perjalanan, Starlight dan Hui bergembira serta bernyanyi bersama Walaupun perjalanan mereka ini bukan perjalanan wisata ya Sedangkan Bucer mengendap-endap ke lokasi rahasia Vought untuk menemui Becca Sedang di tempat lain gengs, Frenzy menemui teman lamanya dan ya Frenzy ini langsung nyosor gitu aja Nah ternyata niat Frenzy datang kesini ini adalah untuk curhat masalah dirinya dengan Kimiko Teman Frenzy pun langsung menenangkannya dan memberikan solusi-solusi atas semua masalahnya Hui dan kawan-kawan akhirnya sampai di rumah makan MM serta Starlight bercerita tentang semua pengalaman saat mereka kecil Seusai makan, mereka melihat sebuah kejadian naas yaitu kecelakaan mobil yang ditabrak oleh truk Starlight yang melihat itu sebenarnya ingin sekali menolongnya Tetapi dihalangi oleh MM dan Hui Kembali ke Butcher gengs, Butcher saat ini sudah bertemu dengan Becca Becca yang sadar akan kehadiran Butcher langsung membawa mereka ke sebuah jembatan dan mereka pun saling sosor Butcher lalu mengajak Becca untuk pergi bersamanya Tetapi Becca kebingungan karena harus meninggalkan Ryan Balik ke Hui gengs, Hui dan kawan-kawan sekarang posisi sudah ada di motel Nah saat mereka akan tidur, tiba-tiba Starlight mengajak Hui untuk membeli jajian ke vending mesin Mereka berdua pun lalu cerita ngalor ngidul tetek bengek dan berakhir di kasur Ya biasa lah Cok-cok-cok, skip cok Adegan pun berpindah ke Butcher Butcher bertemu dengan Becca lagi dan Becca langsung menyesur aja Dan mereka pun akhirnya berakhir dengan ngeus Seusah ngeus, mereka pun bercerita sedikit tentang masa lalu mereka Dan saat ini setelah itu mereka pun saling tatap Setelah itu kita beranjak sebentar yuk ke Homelander dan Queen Maeve yang sedang syuting acara TV Host dari acara TV itu menanyai mereka berdua tentang senyawa V Dan masalah-masalah sosial kepada superhero ngens itu Nah lalu nih, gak ada angin, gak ada hujan Homelander dengan lambeturahnya ini mengatakan bahwa di Dead 7 Terdapat superhero yang lesbiola Yaitu Queen Maeve Queen Maeve kaget dong dan mencoba untuk menyembunyikan ekspresinya Dan seusai syuting itu Maeve mengejar Homelander dan bertanya di mana Elena ini berada Homelander yang kampretnya sampai ke ubun-ubun melakukan hal ini tuh Karena Homelander ini sebenarnya kurang suka dengan Queen Maeve yang berhubungan dengan Elena Setelah mengatakan itu ke Maeve Homelander kaget melihat tayangan berita Stormfront yang sedang berbicara kepada publik Dan meminta Vought untuk melakukan hal-hal yang lebih kepada masyarakat Agar masyarakat ini terlindung dari super teroris Nah diem-diem nih geng Kimiko udah main lonong aja di kerumunan masyarakat tersebut Dan menunggu waktu yang pas untuk mengeksekusi Stormfront Tetapi sayang Frenzy pun datang dan menghentikannya Hui dan kawan-kawan sampai ke alamat Liberty dan mengetuk pintu rumah tersebut Tetapi Mak-mak yang membukakan pintu itu berpikir bahwa mereka adalah orang-orang Vought Jadi mak-mak itu ragu untuk membukakannya MM menjelaskan maksudnya Dan akhirnya mak-mak yang kita panggil dengan nama Jumiah itu pun Memercilakannya masuk Nah mak Jumiah ini menjelaskan bahwa Liberty ini ternyata pernah membunuh saudaranya geng Hanya karena Liberty benci dengan orang berkulit hitam itu aja tuh halasannya Rasis gak Dan kejadian ini udah beberapa puluh-puluh tahun yang lalu Vought yang mendengar apa yang dilakukan oleh Liberty Langsung memberikan mak Jumiah ini uang pesangon kira-kira 20 juta simbabwe doang Dan mak Jumiah ini mengungkapkan bahwa ternyata Liberty adalah Stormfront What? Wee dan kawan-kawan di mobil berdebat tentang Liberty atau Stormfront ini Sedangkan Homelander yang ada di gedung Vought melihat-lihat meme tentang dirinya Homelander agaknya lumayan gemes nih akan hal itu Dan Homelander yang gemes langsung mendatangi kamar Stormfront dan marah-marah di depannya Bahkan mengancam akan meleser Stormfront Stormfront yang lumayan licik ini akhirnya menawarkan bantuan kepada Homelander Untuk memenangkan kembali hati masyarakat Tetapi Homelander malah menolaknya Dan di tempat BK Butcher sekarang masih menunggu BK yang akan kabur bersamanya Nah saat BK datang BK seperti berubah pikiran seraya ia berkata Kalau misal Butcher kabur bersama Ryan Butcher pasti akan menyingkirkan Ryan begitu aja Bekanik kayaknya lagi PMS deh jadi marah-marah mulu ke Butcher Dan Butcher sendiri adalah tipikal cowok yang gak pekah Jadi BK males juga nih kalau ada Nancy Butcher Dan akhirnya Malah BK gak jadi ikut dengan Butcher pergi Anjir Di pusat komputer fort Black Noir akhirnya melihat Butcher yang baru aja turun dari tembok gede Dan balik ke Huiu Hui akhirnya berpisah dengan Starlight Tetapi mereka tidak putus jadi kayak pisah yaudah gitu aja pulang ke rumah masing-masing Dan sedangkan The Deep nih disini sedang kayak memilih jodoh atau dijodohin gitu lah geng Dan berkonsultasi dengan pihak gereja kolektif Sedangkan Homelander Akhirnya ke rumah Madeline KW lagi Terus tiba-tiba Madeline KW ini sedikit menggoda Homelander Dengan merubah dirinya menjadi seperti Homelander Homelander yang merasa terhina akhirnya malah berakhir mematahkan leher dari Madeline KW itu Alias superhero yang bernama Doppelganger Yaelah sumpah ini film superhero paling fuck up ya Jadi kalau kalian pernah ngeliat film superhero yang namanya apa sih Hancock gitu yang dulu pernah tayang di salah satu stasiun televisi Itu menurut saya masih mending daripada series ini Yaudah deh kita akhiri dulu ya Kita nanti ketemu lagi di episode kelima yang Yes Entah kapan bakal gue upload Menurut kalian upload gak ya? Tulis di komentar deh Baiklah gue cabut ya Minzy out Dan sampai bercuma di episode selanjutnya Migraup and out And bye Ciao